Intro Halo Kai, apa kabar? Baik Oke, kita dari tim Black Experience mau ngajakin kamu detox nih sebentar Boleh ya? Boleh Aku lihat kalau dari profile kamu, kamu itu sering mau jadi model postlayer Betul Nah, boleh tau gak awal mulanya jadi postlayer itu gimana sih kan? Jadi awalnya banget awalnya dari hobi Terus ternyata pintu rezekinya dari hobi ternyata Boleh dikasih tau gak karakter apa yang jadi favorit kamu waktu kamu postlay? Hmm, mostly dari karakter one piece soalnya Aku nakama Terus Selain itu Kebanyakan sih karakter yang lagi Anime-anime yang lagi hype misalnya kayak Euroforger dari anime Slice Family Terus juga kadang juga bisa dari karakter game seperti itu Selain konsep postlay ini Kayaknya kamu juga sering konsep otomotif ya? Betul Nah, boleh diceritain gak? Gimana sih awalnya kamu bisa jadi model di otomotif? Jadi awalnya itu dari temen-temen dulu Jadi ada Aku punya kenalan temen yang kebetulan dia juga hobi otomotif gitu Terus dari situ dia ajakin aku dan dari sana akhirnya baru kebuka koneksi lain gitu Gimana sih? Gimana sih? Boleh tau gak kenapa? Hmm, soalnya Soalnya Rubicon itu kan kayak Kena mobil yang kayak gagah banget gitu kan Aku tuh pengen kayak Suatu saat nanti Pas aku turun dari Rubicon Ternyata ownernya tuh feminim banget gitu Kayaknya Keren gitu Terus tanggapan kamu nih kan Sama cowok yang hobinya modifikasi Kira-kira gimana? Hmm Tanggapan aku mereka kreatif Terus Terbalik banget sih dari mindset orang-orang yang Kalau cowok hobi otomotif itu kan biasanya Kenal Playboy Tapi Ternyata Waktu aku sempet deket Saya pribadi sama cowok yang sekolah otomotif Ternyata Lumayan setia sih Oke Besok lagi Oke Ada pengalaman unik Pas kamu lagi pacaran sama cowok yang hobi otomotif Tiga, dua, satu Kayak boleh ceritain gak? Ada gak sih pengalaman unik Pas kamu lagi pacaran sama cowok yang hobi otomotif? Hmm Jadi dulu aku punya pengalaman Dan itu tuh Suka otomotif Yang Perhubungan Tentang motor Jadi Kalau misalnya Motor-motor Castor Yang kayak Misalnya chopper Itu tuh Kalau untuk dibonceng Yang duduk dibakang tuh Kayak Baru dalam lima menit tuh Udah-udah sepegel banget Tapi karena Bucin Jadi kayak Lima menit tuh Gak ada apinya lah gitu Jadi kayak satu bujim pun tuh Kayak Ada gak sih sifat atau action dari cowok yang bikin kamu auto-melting nih? Hmm Yang Kalau dia itu Ingget hal-hal kecil Soal Aku Soal orang lain Apalagi soal keluarganya dan keluarga aku Dan Kayak Dia itu tuh Taruh Taruh respect Terhadap orang-orang di sekitarnya tuh Tunggi gitu Kamu itu tipe cewek yang suka dibelanjain sama cowok Atau suka belanja sendiri? Dua-duanya Oke Biasanya belanja apa tuh? Kebutuhan cosplay Karena aku ibu Masuk aksesori sama outfitnya Kalian Ya Kalau dari aku lihat Overall kamu punya looks yang seksi kan? Menurut kamu cowok biasanya melihat kamu seksi di bagian mana? Hmm Lebih ke Muka sih Kayak Ada kan Tipe cewek tuh Yang Bentuk mukanya tuh Yang kayak kawai Yang kayak Manis gitu kan Ada juga tipe cewek tuh Yang dia tuh Karena dia tuh Mature Jadi Imagenya tuh Seksi gitu Nah Kalau dari kamu Bagian apa yang sendiri? Langsung gifit ya Last bar to please Kalau dari 1-10 Kira-kira kamu mau kasih nilai Berapa Scale Seksi kamu? Hmm 6,5 Waduh kenapa tuh? Karena Perlu banyaknya di improve Kalau menurut aku Aku tuh Sangat satu orang yang Kalau ngelihat Entah cewek Entah cowok Itu Dilihatnya tuh bukan dari fisik Tapi dari Auranya Pembawaannya Vibesnya Jadi menurut aku Dalam diri aku tuh Masih banyak banget Kayak Interviews aku yang perlu Untuk di improve Jadi Masih 6,5 Gitu Model cosplay atau model otomotif Model cosplay Android atau Apple? Apple Short atau long hair? Long hair Booty atau breast? Booty Bralette atau lingerie? Bralette Toyota Alphard terbaru Harganya di atas 1,5 M Betul atau salah? Betul Apa barang yang biasa digunakan Untuk mengangkat Mobil saat ingin Mengganti ban? Dengkran Sebutkan 3 brand mobil Yang berasal dari Eropa BMW Audi PW Tebak rambut lalu intes Yang bergambar ini? Dilarangunikung Apa aja circuit yang ada di Indonesia? Sentul, Mandalika, dan lain sebagainya Terima kasih Blackwall sudah mengikuti keseran aku hari ini Semoga kalian menikmati video Jangan lupa like, comment, dan subscribe Di YouTube channelnya Black Experience